Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan tim nasional U16 di bawah pimpinan pelatih kepala Bima Sakti sudah bersiap untuk memangsa fitnam dalam pertandingan malam ini di Stadion Mangubuharjo di kota Sleman. Ayo, masyarakat, penggemar sepak bola di Sleman dan sekitarnya, perbondong-bondong datang ke Stadion Mangubuharjo ini untuk memberikan support, dukungan yang besar, yang luar biasa terhadap Muhammad Nabil Azura dan kawan-kawan yang akan bertanding melawan fitnam, tim yang sangat kuat di grup A. Ini akan memperebutkan juara grup dan pemenangnya memang langsung lolos ke semifinal dan kalaupun kalah, baik Indonesia dan Vietnam masih memiliki peluang untuk lolos sebagai runner-up terbaik. Karena ada empat tim nantinya yang akan berlaga, tiga tim ABC itu juara grupnya langsung lolos dan satu runner-up terbaik akan dipilih. Nah, dari grup A ini kemungkinan besar itu antara Indonesia dan Vietnam yang lolos karena punya gol yang banyak. Indonesia sejak ini dua pertandingan terakhir itu sudah menang dua kali dan memiliki gol 11-0, Linsit. Vietnam dengan 11-1. Jadi, ini berpeluang besar untuk bisa lolos. Di babak semifinal nantinya, juara grup B itu akan bertarung dengan runner-up yang ada dari grup A atau grup C. Itu bagannya yang akan masuk nantinya. Sementara grup A, Indonesia. Jika menjadi juara grup dan lolos ke semifinal, akan bertarung melawan Malaysia. Kemungkinan. Karena Malaysia kemarin ditahan oleh Myanmar, jadi salah satu. Entah Malaysia atau Myanmar. Bahkan ada Kamboja yang membuat kejutan dengan mengalahkan Australia. Jadi, di grup C ini, tiga tim yang saya sebut tadi berpeluang besar untuk lolos menantang Indonesia. Kalau Indonesia itu menang melawan Vietnam atau setidaknya bermain imbang untuk bisa lolos. Karena walaupun sama poin tujuh nanti dengan Vietnam, jika imbang, kita menang dengan selisih gol. Namun, ada satu hal yang sangat baik yang saya lihat dari pelatih kita, Bima Sakti. Dia tidak ingin bahwa timnya itu bermain aman. Atau katakan di sini, ya cukup lah. Karena banyak juga yang mengatakan imbang kan sudah bagus bagi Indonesia untuk lolos. Tapi bukan itu. Bima yang mengatakan bahwa harus menang. Biar kita ini aman benar-benar. Karena tim asuhannya itu tidak bergantung terhadap tim lain. Itu ditentukan oleh diri sendiri. Dan kitalah yang menentukan nasib kita sendiri. Makanya dalam pertandingan melawan Vietnam, tidak ada kata lain. Tim UA16 harus memenangkan pertandingan. Sehingga ini semua clear aman. Karena dengan juara grup lebih pede, lebih termotivasi nantinya siapapun lawannya. Dari grup C yang akan datang. Dan ini akan membuat pemain-pemain kita lebih termotivasi untuk tampil di semifinal pada tanggal 10. Kemudian berharap itu bisa lolos ke final pada tanggal 12 nantinya. Nah kalau melihat calon lawan kita di semifinal, dari grup C, ini kita bisa makan. Bukan mendahului. Tapi kalau melihat cara mereka bermain, sudah nonton, juga melihat pertandingan-pertandingan Malaysia, kemudian Myanmar, Kamboja, ini kita bisa ambil. Karena di grup C ini, Australia sudah habis, keluar, sehingga Malaysia akan bertarung dalam pertandingan terakhir melawan Australia untuk bisa menentukan jadi juara grup. Dan pertandingan tak kalah serulah lainnya di grup C itu akan berlangsung antara Kamboja dan Myanmar untuk bisa menentukan nasib siapa yang akan bertarung dengan Indonesia nantinya. Nah kita fokus ke Indonesia. Memang tidak ada mungkin 1-2 pemain yang tidak main. M. Januar yang dikatakan Bima tidak bisa bermain. Rido, pemain back kiri tidak ada. Tapi mereka masih punya pemain yang bisa menggantikan posisi Rido di belakang. Yaitu Seva yang bisa ditempatkan. Dan kemudian tanpa M. Januar juga, saya rasa Bima tetap yakin dengan kekuatan yang ada di garis depan. Masih ada Nabil Azura, Muhammad Nabil Azura yang mencetak 3 gol ke gawang Singapura. Kaviator juga rezeki. Ini pemain yang sangat bagus. Yang bisa didorong juga lebih ke depan. Terserah Bima bermain dengan 4-3-3-nya atau dengan 4-4-2. Saya pikir kita harus bisa memenangkan laga ini. Karena ini kesempatan. Kalau di U16, kita lebih merajai. Kita lebih banyak menang dibandingkan dengan Fitnam. Dan Fitnam akan bermain sama. Tidak beda jauh dengan tim seniornya. Mereka akan coba untuk mempresent main cepat. Tapi kita bisa lepas dari tekanan mereka. Dan saya rasa kita bisa mengatasi Fitnam saatnya buat kita. Untuk menunjukkan kemuliaan kita bahwa kita di atas Fitnam. Apalagi kita di U16 ini bermain di kanak. Dapat dukungan penuh dari supporter, pencinta sepak bola, timnas dan kita bisa mengalahkan mereka. Pemain yang bagus dari Fitnam itu mungkin datang dari Lee Dean Long. Ini pemainnya sudah membuat dua gol sejauh ini. Memang masih kalah dengan pemain kita ya. Ada Nabil Asura yang memimpin di atas tiga gol. Tapi pemain timur Leste yang ada empat gol. Asura di posisi kedua dan ada riski di posisi ketiga membuat dua gol. Tapi pemain dari Fitnam yang saya sebut tadi Dean Long ini harus diperhatikan oleh pemain-pemain belakang timnas U16 kita. Dia aja yang paling hebat kalau pun ada pemain lain itu Nguyen Hutruong yang juga bisa diawasi oleh pemain-pemain kita. Tapi kita punya kedalaman yang oke. Makanya kan Bima mengatakan dia tidak perlu gentar, tidak perlu takut. siapapun pemain-pemain yang ada di Fitnam. Atau kalau ada yang mengatakan bahwa ada satu dua pemain yang cidra di tim kita karena kedalaman kita bagus. Merata. Sehingga dia bilang siapapun bisa menggantikan M Januar gak ada masih banyak pemain yang akan dia masuk. Ridho tidak bisa bermain masih ada. Ada pemain Asaki Esa Erlangga yang bagus bermain dari sayap sangat cepat umpan-umpan dia terukur. Satu asis yang dia berikan waktu bagus sekali ketika ditanduk oleh Nabil. Jadi banyak pemain Arkan bermain sangat bagus dari sisi tengah. Posisi kita ini baik karena Bima punya kedalaman sekuat yang bisa diandalkan di semua lini. Itu yang membuat ada rasa optimis bagi Bima Asakri untuk mengkandaskan Fitnam. Makanya yang takut itu Fitnam bukan kita sebenarnya. Fitnam lebih takut. Itu yang membuat bahwa pelatih dia saya sudah katakan di konten saya kemarin itu bolak-balik untuk bisa menonton permainan tim nasional kita U16 karena memang dari segentar dia takut melihat kecepatan kita sudah mendapat pujian dari pelatih Singapura bahwa Indonesia ini sangat kuat sangat tajam bermain dan enak untuk melihat mereka perpindahan bola dari kaki ke kaki itu jalan dengan bagus. Artinya walaupun mereka masih muda-muda adik-adik kita ini mereka sudah punya visi bermain yang baik yang diterapkan dengan bagus oleh Bima. Disiplin bagaimana mereka harus respect terhadap tim lawan itu yang ditanamkan oleh Bima nah ini dari warga masih muda tapi kalau menandu respect terhadap Vietnam siapapun itu ini akan jauh lebih baik jadi tidak boleh menganggap enteng bermain enjoy lepas di lapangan menikmati laga tidak perlu terlalu terbeban untuk melihat bahwa akan juara juara itu hanya bonus nantinya buat kita tapi ya kita bermain enak aja menunjukkan permainan yang terbaik sama seperti ketika mengalahkan Singapura dan ini yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia dengan adik-adik ini UO16 ini tampil melawan Vietnam dan kalau kita bermain lepas percaya diri kita bisa sekali lagi saya katakan kita bisa atasi kita bisa memenangkan laga melawan Vietnam karena Vietnam tidak terlalu begitu bagus juga kalau bisa dikatakan disini dan kita punya pemain-pemain yang oke bukan hanya satu dua pemain saja tapi itu saya katakan tadi bahwa dari belakang mulai dari keeper juga Andrika juga oke belakang tengah ke depan semua bagus dan semua bisa bikin gol itu yang menjadi keunggulan buat tim nasional UO16 kita semoga kita bisa memenangkan pertandingan dan lolos ke semifinal siapapun lawan di semifinal kita harus sedapi dan memenangkan pertandingan untuk membuktikan bahwa kita yang terbaik saat ini ketika berlangsung Piala AFF UO16 kita harus bisa menjadi juara untuk kedua kalinya setelah 2018 mumpung saat ini kembali kita ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggara tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini bagi pasukan Bima Sakti kita berdoa dan terus bisa memberikan dukungan semangat buat adik-adik kita kalau bisa menjadi juara wah ini akan menjadi kado istimewa buat ulang tahun Republik Indonesia kita akan berlentang pada 17 Agustus yang akan datang ini pasti akan disambut dengan luar biasa karena ini kan bagi negeri tersinta kita ini dengan adik-adik bisa mempersembahkan gelar juara itu kita tunggu oke sampai disini ciao